Muhammad Toha lahir di Jalan Bancai, Desa Sunia Raja, Kota Bandung, Jawa Barat, pada tahun 1927. Ayahnya bernama Suganda dan ibunya bernama Narya. Ayah Muhammad Toha meninggal pada tahun 1929. Muhammad Toha mulai masuk folk school atau sekolah rakyat pada usia 7 tahun, hingga pada kelas 4 sekolahnya terhenti ketika Perang Dunia Kedua pecah. Saat masa pendudukan Jepang, Toha mulai mengenal dunia militer dengan memasuki Senendan. Setelah Indonesia merdeka, Toha bergabung dengan Badan Perjuangan Barisah Rakyat Indonesia yang dipimpin oleh paman Toha yang bernama Ben Alamsyah. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka. Tetapi, seminggu kemudian, bertepatan pada tanggal 23 Agustus 1945, pasukan Sukutu dengan membawa Belanda masuk ke Indonesia dengan harapan dapat menduduki Indonesia kembali. Pasukan Sukutu menyebar di daerah Indonesia secara perlahan berawal dari Aceh, Hingga pada tanggal 12 Oktober 1945, pasukan Inggris bagian dari Brigadier Muhammad Donald tiba di Bandung. Sampainya pasukan Sukutu di Bandung banyak terjadi keributan. Hingga pada tanggal 21 November, tentara Sukutu meneluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Republik Indonesia. Selamat-lamatnya pada tanggal 29 November 1945, ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh pihak tentara Indonesia. Sejak saat itu sering terjadi pentelokan senjata. Kota Bandung terbagi menjadi dua, Bandung Utara dan Bandung Selatan. Dikarenakan persenjataan yang tak membadai, pasukan TKIR dan para pejuang lainnya tidak dapat mempertahankan Bandung Utara. Dikarenakan ultimatum pertama yang diabaikan oleh pihak Republik Indonesia, pada tanggal 23 Maret 1946, tentara Sukutu kembali mengeluarkan ultimatum kedua. Mereka menuntut agar semua masyarakat yang terduang TKIR mengosongkan kota Bandung bagian selatan. Dikarenakan senjata yang tidak memadai dan ditakutkan akan melukai rakyat, maka pemerintah Republik Indonesia di Ibu Kota Jakarta memerintahkan pengosongan Bandung Selatan. Hal ini mendorong tentara Republik Indonesia untuk melakukan bumi hangus karena tidak rela kota Bandung dimanfaatkan oleh Sukutu dan Nica. Hingga pada tanggal 23 Maret 1946, masyarakat dievakuasi dan pada malam harinya, Bandung dibakar oleh tentara Indonesia dan rakyat setempat. Langit Bandung ditutupi oleh asap hitam yang menggempur. Setelah hari evakuasi dan bumi hangus kota Bandung, masyarakat tentara Republik Indonesia di Bandung melakukan serangan kepada pihak Sukutu dan Belanda yang mengasai kota. Petempuran yang paling besar yang mengiringi peristiwa Bandung lawatan api terjadi di gudang amunisi milik tentara Belanda di desa Deh Kolod, sebelah selatan Bandung pada Juli 1946. Muhammad Toha, Ramdan, bersama kejuang lainnya dari Rizkullah yang semuanya menjubah sedia seorang melakukan serangan ke Daya Kolod. Toha menyusup mencari jalan untuk menghancurkan gudang. Ramdan dan rekan lainnya mengalihkan perhatian penjaga demi mengamankan jalan Toha. Dalam perlawanan itu, Toha ditinggalkan dalam keadaan luka tembak. Toha tidak mau menjadi beban pasukan. Berbekal granat, ia berjibaku meledakan gudang amunisi itu. Dikarenakan granat yang diledakan, gudang amunisi itu dan persenjataan tentara seputu dan Belanda hancur rata dengan tanah. Dalam perlawanan terbesar itu, jasad Muhammad Toha tidak ditemukan. Muhammad Toha meninggal pada tanggal 11 Juli 1946. Merupakan seorang pahlawan negara yang mengorbankan nyawanya demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.